Halo guys, bersama lagi di channel saya Di rangkum film ofisial Kali ini saya akan menceritakan Seluruh lalu cerita dari film yang berjudul Mesia Yang telah rilis pada tahun 2020 Film ini sangat ditunggu-tunggu Di tahun kemarin Karena sempat bikin nebo dunia maya Dalam trailer film ini Menampilkan seorang pria Yang mana pria itu menunjukkan Sebuah mujizat Dan memiliki pengikut hampir penduduk seluruh dunia Oke, siapakah pria ini sebenarnya? Oke, gak usah berlama-lama lagi Kita langsung saja ke ceritanya Berlokasi di Suria Awal film dibuka dengan ibu bersama anaknya Anak itu bernama Jibril Saat itu Jibril bertanya kepada ibunya Soal Tuhan Jika Tuhan ada Mengapa Tuhan tidak membantu rakyat Yang disiksa dan dibunuh Pada saat itu Lalu ibunya menjawab Bahwa semua itu adalah takdir Dan semua itu juga sudah direncanakan oleh Allah Saat Jibril beranjak dewasa Ia mendapati ibunya yang telah tewas tertembak Pada saat itu Hadinya sangat hancur Dan mulai ragu dengan agamanya sendiri Yaitu agama Islam Kemudian Jibril keluar dari tanah bangunan Ia melihat semua penduduk dijaga ketat oleh para tentara Israel Saat itu para penduduk Suria sedang memberontak Karena akses jalan mereka sudah dipelogade oleh tentara Israel Selama 80 hari Saat itu juga Jibril bertemu temannya Yaitu Samel Di sana mereka sedang berjalan-jalan Tak sengaja mereka melihat pria misterius Yang sedang berkotbah di atas bangunan Pera itu mengatakan Bahwa dia adalah utusan Allah Pria itu juga bertakwa soal agama Islam Namun para penduduk merasa Bahwa dia salah mengutip kitab Dan kemudian penduduk mengamuknya Pria itu mengatakan Bahwa ia ingin menyelamatkan para penduduk yang sedang sengsara Di saat persamaan Tiba-tiba muncul badai pasir raksasa dari barat Penduduk pun mulai berindung Tetapi saat itu para penduduk eran Karena pria itu tetap saja melanjutkan ceramahnya Padahal badai itu sangat dahsyat Sampai-sampai menyapu bersih tentara Israel di perbatasan Di sisi lain seorang mata-mata luar negeri dari CIA Amerika bernama Jiller Melihat sebuah berita Yang mana berita itu menampilkan seorang pria yang sedang memimpin orang-orang Syria menuju perbatasan Israel Karena keterkaitan Israel dengan Amerika Jiller tidak tinggal diam Jiller khawatir jika pria itu malah menuntun penduduk Syria untuk berperang Hampir seluruh rakyat Syria mengikuti pria itu dan memanggilnya sebagai Al-Masih Di sana juga ada Jibril dan Samer yang menjadi pengikutnya Penduduk juga merasa bahwa pria itu malah mengiring mereka menuju kandang musuh Seorang Kiai mulai ragu juga dengan ceramah yang disampaikannya Namun pria itu selalu menunjukkan pencerahan dan kebaikan kepada pengikutnya Mereka juga terpersona dengan kepiawayannya Jibril merasa bahwa pria itu adalah Tuhan yang sesungguhnya Di tengah perjalanan pria itu menyuruh untuk mengumpulkan dan mengubur senjata mereka Semua bingung apa tujuan sebenarnya pria itu membawa mereka Namun para penduduk tetap mengikutinya Setelah sampai perbatasan, pria itu menerobos pagar Dan tembakan peringatan pun dibunyikan Pria itu mengatakan bahwa mereka semua hanyalah ingin makan, bukan berperang Para tentara Israel heran melihat itu Karena baru pertama kali ini ia melihat seorang yang memimpin hampir seluruh rakyat Syria Menuju perbatasan dengan menggunakan tangan kosong Karena curiga, pria itu kemudian diamankan di tanah Yerusalem Seorang komandan tentara Israel yang bernama Afiram mencoba menginterogasi pria itu Afiram bertanya dari mana, mengapa, dan apa tujuan sebenarnya pria itu Tapi pria itu hanya menjawab dengan satu kata Yaitu Tuhan Afiram kebingungan karena pria itu juga bisa menerawang masalah pribadinya Karena Afiram malu, Afiram pun menghentikan interogasinya Dan menghapus rekaman CCTV Di sisi lain di Texas Amerika, terdapat wanita pengidap epilepsi Ia bernama Rebecca Ayah Rebecca merupakan seorang pendeta di kota itu Ia bernama Felix Rebecca mempunyai masalah dengan keluarganya Yang membuatnya ingin kabur dari rumah Felix dan istrinya juga kacau saat itu Karena masalah keuangan Di sisi lain, Jilir pergi ke Yerusalem untuk menemui pria itu Namun setiba di sana, ia mendapatkan kabar bahwa tahanan itu kabur Afiram langsung pergi ke pertemuan rahasia Israel sebagai tersangka Karena orang terakhir yang bertemu pria itu adalah Afiram Afiram bingung karena ia merasa tidak melakukan pembebasan pria itu Tapi seorang penjaga CCTV bersaksi Bahwa Afiram sempat melakukan penghampusan rekaman CCTV Saat dia selesai bertemu pria itu Afiram mulai kebingungan Ia merasa bahwa dirinya setengah di jebak Untuk jaminan, Afiram kemudian berjanji Untuk menangkap kembali pria itu Di sisi lain, di suatu hari Penduduk surya menginap di perbatasan Aksi mereka disorot berbagai awak media Pemerintah mereka kemudian menyuruh pihak Israel Untuk segera memberikan mereka bantuan makanan Bersamaan dengan pencarian pria misterius itu Saat itu, para penduduk surya tahu Bahwa pemimpin mereka telah kabur Mereka langsung bersorak-sorak mendengarnya Mereka meyakini bahwa almasi akan kembali Esok harinya, pria itu terlihat setengah berjalan Menuju tempat ibadah paling suci di Yerusalem Para wisatawan mulai tahu Bahwa dia adalah burunan Tetapi pria itu bertingkah Seperti tak ada apa-apa Dan kemudian, ia berenceramah di depan masjid Semua orang di sana mendekati Dan mendengarkan ceramah pria itu Pria itu mengatakan Bahwa ia adalah firman Allah Dan barang siapa yang mengikutinya Niscaya mereka akan selamat Semua orang kemudian merekam pria itu Tak lama kemudian, para tentara Israel menergap tempat itu Tembakan peringatan pun terdengar Di saat bersamaan, terdapat anak kecil dari Palestina Yang tertembak di dadanya Suasana pun kacau Orang-orang Palestina mengira Bahwa tentara itu telah menembaknya Para tentara pun kebingungan Karena perasaan mereka hanya melepas tembakan ke arah atas Di setelah kekacauan Pria itu menyentuh anak itu Dan dalam sekejap, lukanya sembuh Pria itu langsung menghilang entah kemana Para tentara Israel pun kebingungan mencarinya saat itu Orang-orang menyaksikan bahwa pria itu membawa mujizat Jiller yang sedang berada di Yerusalem Tak sengaja mendengar berita itu Kemudian, ia langsung bergegas pergi ke lokasi kejadian Untuk mencari tahu Ia melihat bahwa Palestina dan Israel mulai berselisih kembali Karena penembakan itu Jiller juga melihat bahwa di setiap sudut tempat itu Juga banyak kamera CCTV Selang beberapa saat pun berita bertebaran Bahwa Palestina dan Israel kembali seling bermusuhan Para penduduk di perbatasan Yerusalem kembali bentrokan Di sisi lain, pria misterus tersebut viral di Youtube Karena mujizatnya Banyak yang menyebut pria itu adalah panglima perang akhir jaman Para ulama Arab pun menanggapi Dan memperingatkan untuk tidak terpengaruh dengan pria itu Di sisi lain, Jiller menemui penjaga monitor di CCTV Dan menganalisa kejadian itu Namun ia heran Karena ia melihat bahwa tentara Israel itu Hanya menembakkan senjata ke arah atas satu kali Ditambah lagi, anak kecil itu berdiri di tengah kerumunan orang Jadi mustahil jika anak itu tertembak Jiller merasa bahwa kejadian itu hanya sandiwara Ia langsung pergi ke Palestina untuk mencari anak itu Setiba di sana, Jiller mendapat informasi dari warga Bahwa anak itu telah dibawa ke pusat kota Karena penduduk yakin bahwa anak itu adalah anak suci Yang telah disuntut Tuhan Mendengar itu, Jiller pun pergi Karena percuma juga menangkap anak itu Kejadian mujizat itu kemudian viral Dan menyebar cepat ke penjuruh dunia Media televisi seluruh dunia dipenuhi oleh berita heboh itu Di Texas saat malam, Rebecca mulai kabur dari rumahnya Tetapi di tengah perjalanan, ia melihat badai tornado yang menuju ke kotanya Felix dan istrinya kebingungan mencari Rebecca Seluruh penduduk pun masuk lubang bawah tanah Di saat mau menutup pintu lubang, Felix melihat Rebecca yang berdiri tepat di depan badai Di saat bersamaan, teman Rebecca mencoba merekam momen itu Dan tiba-tiba ia terkejut Di sisi lain, Jiller bersama timnya terkejut melihat postingan yang baru diunggahnya Di Facebook 4 menit yang lalu Jiller melihat pria itu tiba-tiba berada di kota Texas Yang telah tersapu oleh tornado Di dalam video itu, pria tersebut telah melakukan mujizat juga di Texas Yaitu menyelamatkan nyawa Rebecca Jiller heran karena pria itu bisa pindah begitu cepat dari Jerusalem ke Texas Jiller langsung meminta rekannya untuk membokokkan postingan itu Dan jangan sampai menjadi viral Di Texas, Felix berterima kasih kepada pria itu Karena ia telah menyelamatkan nyawa anaknya Felix bertanya bagaimana dia bisa melakukan hal itu Karena Felix juga pernah melihatnya di TV Bahwa pria itu juga melakukan mujizat di Jerusalem Lalu pria itu menjawab bahwa dirinya adalah Tuhan Di setelah mereka berbincang-bincang, polisi Amerika menangkap pria itu Karena tuduhan melakukan migrasi ilegal Felix pun berusaha membantu pria itu dengan menyewa seorang pengacara Di sisi lain, ternyata dibalik penangkapan pria itu adalah Jiller Jiller khawatir jika pria itu bisa memprovokasi penduduk Dan melakukan pemberontakan seperti halnya kejadian-kejadian sebelumnya Esok harinya Jiller mencoba menemui pria itu di sel Ia kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada pria itu Jiller menanyakan apa tujuan sebenarnya pria itu Karena Jiller merasa bahwa pria itulah penyebab dari permusuhan kembali Israel dan Palestina Lagi-lagi pria itu hanya menjawab satu kata Yaitu Tuhan Pria itu malah berbalik menceramai Jiller dan membuatnya kebingungan Lebih aranya lagi, pria itu bisa menerawang selup beluk kehidupan pribadinya Jiller Kata-kata pria itu membuat Jiller berlinang air mata Pria itu juga tahu bahwa Jiller tak akan bisa untuk mempunyai keturunan Karena malu, Jiller pergi keluar dari sel itu Esoknya persidangan pun diproses Saat itu, pria tersebut dibantu oleh pengacara sewaan Felix Pia Jiller memberikan pengajuan untuk menahan pria itu di Amerika Karena pelanggaran undang-undang migrasi Tujuan Jiller sebenarnya adalah membukukan pria itu di Amerika Supaya ia tidak bisa melakukan aktivitas provokasi lagi di tempat lain Namun, Hagi malah memutuskan untuk mengembalikan pria itu ke asalnya Akhirnya, pria itu kemudian angkat bicara Pria itu secara tak langsung menyindir dan membuka aib sang hakim Hakim itu pun mulai berpikir bahwa memang benar kata-kata pria itu Pria itu menceramai hakim tersebut sampai hakim itu mulai sadar dengan dosa-dosanya Akhirnya, hakim memutuskan untuk mengundur persidangan Peristiwa itu membuat heboh dunia maya Karena ini juga merupakan undang-undang yang sangat sensitif Semua orang tahu bahwa Amerika melarang keras orang-orang Arab masuk ke negaranya Semua orang media pun berkumpul ke gedung persidangan untuk meliput peristiwa itu Esok harinya, sidang kedua pun dimulai Di sana, tanpa bicara panjang lebar Hakim pun langsung memutuskan untuk membebaskan dan meresmikan pria itu sebagai warga Amerika Semua pun kaget mendengar keputusan itu Karena baru kali ini Amerika memperbolehkan warga Arab menetap di sana Semua pejabat juga kaget mendengarnya Berita pun menyebar dengan cepat di tengah kerumunan awak media Pria itu pun dibawa pulang oleh Felix Felix sangat lega atas keputusan ini Dan ia pun sempat jadi sorotan media Beberapa hari kemudian, semua orang dari penjuru dunia mendatangi kota Texas Yang merupakan kediaman Felix dan almasi itu Semua orang percaya bahwa pria itu adalah Tuhan Yesus Para awak media pun juga mengemat hati kota Texas Di sisi lain, Cyril juga memonitor CCTV yang sebelumnya ia pasang di sekitar tindah pria itu Di sisi lain, para penduduk Syria telah menanti ketatangan pria tersebut Mereka sudah berminggu-minggu menginap di perbatasan Bantuan makanan pun mulai habis Saat mereka mendirikan sholat, salah satu warga tewas kelaparan Samir pun memutuskan untuk kembali ke Syria Namun Jibril menolaknya Jibril yakin bahwa pria itu akan kembali dan menolongnya Namun Samir menjelaskan bahwa kenyataannya pria itu telah berubah menjadi Tuhan orang-orang Amerika Seorang Kiai juga menjelaskan bahwa pria itu bukanlah bisa yang kembali Mereka akhirnya memutuskan untuk mengungsi di negara terdekat, yaitu Yordania Namun Jibril tetap saja menunggu pria itu di perbatasan Samir pun terpaksa harus meninggalkannya Karena ia merasa bahwa Jibril telah murtad Di sisi lain, Afiram pergi ke Amerika dan menyamar di sana Ia membeli pistol dan kemudian berangkat menuju Texas Ia mempunyai misi untuk menangkap kembali pria itu Afiram langsung pergi ke belakang tenda pria itu Dan menodongkan pistol Di saat bersamaan, Jibril melihat kejadian itu dan lari menghampirinya Namun ketika Afiram akan menebaknya, tiba-tiba ia menjadi ragu dan menggagalkan misinya Pria itu kemudian pergi meninggalkan Afiram Jiler kemudian menemui dan memberitahu Afiram Bahwa ia juga sedang menyelidiki pria itu Jiler meminta Afiram untuk membiarkannya Karena Jiler juga ingin mengetahui pria itu lebih dalam Semakin hari, penghujung semakin padat Banyak juga orang yang kecewa karena keinginannya tidak terpenuhi Saat itu Jiler mendapat informasi dari rekannya yang berhati-hati Tahiran Ia mengatakan bahwa pria itu sebenarnya bernama Payam Golisiri Yang merupakan orang Tahiran Rekannya itu mendengar bahwa ada seorang yang mengaku adalah kakaknya Jiler langsung mencoba menyelidiki tentang hal itu Esoknya keluarga Rebecca mulai berkemas-kemas Karena pria itu memintanya untuk mengikutinya Ayah Rebecca kemudian mempersiapkan mobilnya Dan memulai perjalanan tanpa tujuan Ribuan mobil pun mengikuti mereka Di tengah perjalanan, ribuan orang di pinggir jalan bersorak-sorak almasi Kendaraan yang mengikutinya pun semakin banyak Rebecca terus-menerus memfoto wajah pria itu Dan menguploadnya di Instagram Dengan hashtag almasi Ia kaget karena tiba-tiba followersnya meledak Sampai 700 ribu pengikut setiap menitnya Rebecca tak menyadari Bahwa postingannya itu sampai menyebar di media televisi global Semua orang tahu bahwa pria itu sedang menuju ke Washington DC Di sana puluhan ribu kendaraan terparkir Di depan gedung putih Dan berita pun secara lift tersebar di seluruh dunia Di sana hampir seluruh penduduk Washington mengikutinya Akhirnya mereka sampai dan semua orang pun mengikuti pria itu Pria tersebut kemudian berhenti di depan kolam Dan kemudian mulai berkotbah Pria itu mengatakan bahwa saat ini Tuhan ada di hadapan mereka Pria itu kemudian melakukan mujizat dengan berjalan di atas kolam Sontak warga terkagum melihatnya Semua orang merekam dan meliput kejadian itu Mereka percaya bahwa ia adalah benar-benar Tuhan Di sisi lain Jibril mulai lelah dengan hidupnya Ia pun nekat berjalan telanjang menghadapi tentara Israel Media TV pun langsung meliput aksinya itu Jibril mendekatkan tubuhnya kesenapan tentara Israel itu Namun tentara Israel itu tak tega melihatnya Dan menurunkan senjatanya Peristiwa itu membuat seluruh warga Palestina heboh Karena baru kali ini tentara Israel yang kejam itu Bisa leluh hatinya melihat seorang bocah Palestina Jibril pun menjadi sorotan warga Palestina Dan ia pun langsung tiba ke pusat pemerintahan Palestina Di sisi lain di Jordania Samer menginap di sebuah pondok yang mewah Samer juga dilayani dengan sangat baik di sana Di sana Samer didedik oleh seorang guru yang piyawai Di sisi lain Jibril berhasil mendapatkan beberapa informasi tentang pria itu Dan kemudian menunjukkannya kepada Menteri Presiden Amerika Namun data-data yang dimiliki jiler tersebut masih tergolong asumsi Menteri pun menolak info itu Dan menyuluh jiler untuk mencari bukti nyata Di Washington DC Keluarga Rebecca pun mendatak kaya raya Sejak kehadiran pria itu Ia membeli sebuah hotel khusus untuk pria itu Yang dianggapnya sebagai Tuhan Tempatnya pun tak pernah sepih oleh media televisi Di Teheran rekan jiler yang dijuluki Gio itu mendatangi rumah kakak almasi itu Kakak almasi tersebut bernama Ardan Gonsili Ia bertanya soal kehidupan adiknya dari kecil Saat Ardan menjelaskan kehidupannya Rekan jiler diam-diam merekamnya melalui PC Ardan mengakui bahwa ia kaget melihat adiknya yang tiba-tiba disembah oleh penduduk dunia Ardan berkata bahwa dari kecil adiknya memang pintar dan pandai dalam memainkan trik sulap Terutama trik ilusi Namun ia memiliki gangguan kejiwaan di ilusi Yang membuat dirinya mengaku sebagai mesiah dari kecil Ardan juga memperagakan trik ilusi yang sering dimainkan adiknya itu Di sisi lain Presiden Amerika Serikat mengadakan pertemuan rahasia dengan pria itu Tampaknya Presiden juga terpengaruh oleh pria itu Kemudian pria itu menyuruh Presiden untuk menarik kembali seluruh pasukan di perpetasan Dan menyuruhnya untuk menghilangkan aturan-aturan yang mendiskriminasi rakyat Setelah pertemuan itu, pria tersebut kembali ke hotel dan menjawab pertanyaan para wartawan Pria itu juga memberitahu bahwa tadi malam ia mengadakan pertemuan dengan Presiden Tontak semua wartawan kaget dan semua orang semakin percaya bahwa pria itu adalah benar Isa Al-Masih atau Yesus Di Palestina, Jebril menjadi sorotan rakyat Dia diminta untuk mendeklarasikan perdamaian antara Israel dan Palestina Namun ia merasa ragu mengatakannya karena ia memang demam panggung Di sisi lain juga, Jiller berhasil mengumpulkan bukti dan fakta tentang pria itu Nama asli pria itu adalah Payam Gonsiri Pengidap gangguan jiwa di Lucy Dan sempat masuk rumah sakit jiwa selama 6 bulan Jiller kemudian menemuinya dan memberitahunya bahwa semua ini akan terungkap Di sisi lain, pikiran Presiden menjadi kacau karena kata-kata pria itu Presiden tiba-tiba mengajukan perdamaian untuk negara-negara musuhnya Para menteri bingung karena itu adalah tindakan yang sangat memalukan Para menteri pun juga mulai mengincar pria yang berjul Al-Masih itu Di Jordania, Summer tidak mencantari bahwa ia didedik oleh seorang atau koaktifis radikal ISIS Di sana, Summer diajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang Yang berbau jihad Sedikit demi sedikit, ia digiring untuk melakukan tindakan bodoh Di Yerusalem, Jibril akhirnya melakukan deklarasi perdamaian Yang disaksikan oleh ribuan warga Yahudi dan juga warga Islam Di sisi lain juga, Summer sudah siap dan diantar untuk melakukan misinya Yaitu bom bunuh diri Sepertinya Summer sangat ketakutan Namun gurunya meyakinkan bahwa ia di jalan yang benar Summer langsung menuju dalam masjid Dan ia membuka jaketnya Tepat di hadapan semua orang Semua orang kemudian beramburan keluar karena melihat bom di tubuhnya Namun Summer akhirnya memutuskan untuk menggagalkan aksinya Karena ia belum siap Tapi naas, guru Summer mengaktifkan bom itu dari luar Dan bom itu akhirnya meledak Korban tewas sangat banyak akibat penghubungan itu Rekan Jiler yang bertugas di sana pun juga tewas Namun Sin memperlihatkan bahwa Jibril masih bisa bertahan hidup di sana Bersama dengan itu, di Amerika Penduduk sedang melakukan acara besar doa bersama Yang dibintangi oleh almasi itu Namun pada saat itu juga Pria tersebut diculik oleh Afiram dan kelompoknya Felix pun kebingungan mencarinya Afiram membawa pria itu menaiki pesawat Dan berniat mengirimnya kembali ke tahanan Israel Orang suruhan Afiram adalah sang menteri Amerika Menteri itu pun kemudian menyuruh media global CNN Untuk segera menyiarkan bahwa pria yang disebut mereka Tuhan itu palsu Dengan bukti-bukti yang diberikan Jiler sebelumnya Esoknya berita pun mulai metersebar Bahwa almasi tersebut ternyata palsu Semua orang pun kecewa mendengar berita itu Berita itu pun membuat Felix hancur dan malu Sampai-sampai ia nekat membakar gerejanya sendiri Di sisi lain, pesawat yang ditumpangi Afiram dan pria itu Tiba-tiba meledak Afiram mulai sadar Bahwa pesawat itu sudah ditanam bom oleh Menteri Amerika Namun Afiram heran Di tengah pesawat terumbang ambil jatuh Pria tersebut terlihat santai Akhirnya setelah beberapa saat Pesawat itu pun terjatuh Di sebuah latang bunga Seorang anak desa melihat peristiwa itu Dan mendekatinya Beberapa saat kemudian Afiram tiba-tiba tersadar Ia diberitahu oleh anak kecil itu Bahwa sebelumnya ia sudah mati Namun berkat pria itu Ia bisa hidup kembali Afiram juga melihat Pria itu sedang berjalan tanpa luka sedikitpun Afiram juga melihat temannya Yang susut di hadapan pria itu Afiram pun heran Siapa sebenarnya orang itu Jika ia benar-benar Tuhan palsu Bagaimana bisa dia bisa Menghidupkan kembali dirinya Akhirnya film pun ditutup Dengan pria itu yang sedang menatap Afiram Dan film pun selesai Oke guys Bagaimana pembahasan film kita kali ini Kalau ada kritik dan saran Atau merequest sebuah film Silahkan komen aja di bawah guys Dan juga film ini belum selesai Karena ada session 2 nya Kalau kalian ingin ada session 2 nya Silahkan komen aja di bawah guys Oke jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar tidak ketinggalan video-video menarik Dari channel kami Oke bye-bye guys